bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sahabat youtube channel semoga sahabat kalian dalam keadaan sehat walafiat oke kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat soal online di google form kalian buka browser menu sobat kalian semua oke klik Google aplikasi selanjutnya kita cari icon form atau Google form kita klik Oke setelah tampil di platform Google form kita klik tambahkan tanda plus ini ya kawan-kawan klik saja oke setelah tampil saya akan memberi contoh soal online oke saya akan memberi contoh soal fundamental pesawat angkat oke selanjutnya saya beli deskripsi di formulir saya akan memberi contoh ujian materi pesawat angkat oke kemudian terblok akan member supaya tulisannya selanjutnya selanjutnya kita klik contoh soal di PDF ini ya sobat-sobat tinggal blog saja lanjutkan copy soalnya kita kembali ke Google form kita paste aja langsung kita paste kita beli nomor 1 pada soal ini pada soal ini ada pilihan ya kita langsung ke opsi 1 anti to block sistem kita beri jawaban nomor A ya atau A oke selanjutnya kita kembali lagi ke PDF dengan mengisi jawaban B kita pastekan saja langsung oke kita opsi yang C ya drum running limit system kita pastekan saja disini di Google form opsi ke D Opsi ke D hydraulic dan kinematic kita copy kita block kita copy kita pastekan di Google form untuk jawaban di D nah ini ada banyak pilihan saya akan memberi contoh di pilihan ganda oke selanjutnya kita tambahkan pertanyaan oke pertanyaan kedua saya akan memberi contoh kita cari oke ini ya kawan-kawan hidrolik sistem pada copy kita copy saja oke 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 selanjutnya kita opsi 1 kita klik jawaban A kita block ini semua ya kawan-kawan selanjutnya kita copy dan kita pastikan di Google form untuk jawaban A dan jawaban B kita copy kembali kita block oke kita copy selanjutnya kita pastekan di Google form untuk jawaban B oke 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 dengan yang diinginkan yang diizinkan ini contoh aja kawan-kawan ya yang diizinkan oke selanjutnya di opsi C atau opsi 3 kita copy kita block kita copy selanjutnya kita pastekan di Google form di jawaban C ya selanjutnya di D atau opsi 4 selanjutnya kita copy kita block jawaban ini kita pastekan di Google form kembali selanjutnya kita copy juga nih oke kita pastekan kembali di Google form selanjutnya selanjutnya oke kita copy yang bawahnya nih telah maju penuh kita pastekan di sini jadi jawaban D ya oke selanjutnya kita pastekan di sini kita tambahkan pertanyaan kita klik plus oke untuk jawaban nomor 3 atau soal nomor 3 saya akan memberi contoh yang soal yang ini ya kawan-kawan kita copy kita block saja lanjut kita copy lanjut kita ketik nomor 3 kita pastekan di sini ya oke lanjut ke jawaban A 4 fit kita copy kita pastekan di sini di opsi kedua B 5 fit kita copy kita paste lanjut ke opsi ketiga A atau C kita copy 10 fit kita pastekan ya langkahnya hanya seperti itu aja kawan-kawan ya lanjut ke opsi D 8 fit kita copy selanjutnya kita pastekan di opsi D atau opsi 4 ini pilihan kita tetap pilihan ganda kawan-kawan selanjutnya kita tambahkan pertanyaan oke selanjutnya saya akan memberi contoh ini kawan-kawan margin stabilitas kita copy saja selanjut kita ketik nomor 4 dulu kemudian kita paste oke opsi 1 kita beri A 75% kita copy selanjutnya kita paste opsi 2 B kita copy 80% selanjutnya kita pastekan di sini ya di opsi B kita tambahkan opsi C 85% kita copy selanjutnya kita pastekan selanjutnya kita pastekan ke opsi 4 atau D kita copy 70% kita pastekan di opsi D oke ini baru 4 soal oh iya kawan-kawan kita checklist untuk wajib visi ya untuk semua soal fungsinya apa itu kawan-kawan untuk wajib visi karena seandainya siswa ataupun peserta yang menjawab pertanyaan ini seandainya tidak menjawab dia tidak akan tersubmit atau terkirim untuk jawaban soal ini lanjut kita topi kelima tambahkan pertanyaan saya akan memberi contoh pertanyaan oke oke kita cari dulu yang pas saya akan memberi nyoba ini ya selanjutnya kita block kita copy kita pastekan di pertanyaan nomor 5 opsi 1 kita beri A copy jadi selanjutnya kita pastikan saja kawan-kawan opsi B oke metodenya ini sama semuanya ya dari nomor 1 sampai nomor 5 ataupun keseluruhan dari kawan-kawan yang akan memberikan soal beberapa soalnya pun langkahnya sama seperti ini opsi D kita copy selanjutnya kita pastikan di Google Form oke kawan-kawan kita checklist wajib isi oke seandainya dirasa sudah cukup kita klik kirim dan sini ada opsi pilihannya kirim lalu email maupun kirim melalui link dan kali ini saya akan memberi contoh di link ya dan ini kan tautannya terlalu panjang ya kita perpendek URL nya klik saya kita klik centang ini selanjutnya kita salin dan saya akan memberi contoh di tab baru lanjutnya kita pastikan saja ini sebagai contoh di tab baru ya dan inilah tampilannya kawan-kawan soal fundamental pesawat angkat ini contohnya kawan-kawan kita beri contoh klik ini contoh aja jawabannya ya kita klik nomor 4 kita pilih nomor A nomor 5 kita pilih di jawaban D selanjutnya kita submit atau kirim oke ini udah done tandanya udah terkirim semua atau terisi selanjutnya kita bisa melihat jawabannya ya ataupun siapa aja yang sudah menjawab pertanyaan yang kita share linknya contohnya saja kawan-kawan dan selanjutnya kita bisa share ke split sheet contoh saja nih kawan-kawan kita buat selanjutnya sudah lanjut ke split sheet inilah contohnya kawan-kawan langsung ke Excel ya oke cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati